Halo semuanya Hai kembali lagi di channel aku Erika Dan sekarang aku bareng temen-temen aku Bira Arya Kok Sampai aja dong Taku banget Oke jadi kali ini aku mau cerita-cerita Tentang Jadi seperti yang kalian tau Kita disini sedang kuliah Di Jepang Dengan menerima beasiswa Mumbu Kagakusho Jadi hari ini kita mau jelasin nih Apa sih Mumbu Kagakusho itu Dan apa sih syarat-syarat yang dibutuhin Dan gimana caranya sampai Kok kita bisa dapetin beasiswa tersebut gitu Oke langsung aja kita mulai Jadi beasiswa Mumbu Kagakusho itu adalah Beasiswa dari pemerintah Jepang Yaitu dari Kementerian Pendidikan Budaya, Olahraga Pengetahuan dan Teknologi Jadi kita itu kuliah disini Dibiayain oleh pemerintah Jepang Gampangnya gitu Bener gak sih? Kita disini sedang S1 Dan selain S1 juga ada yang D3 Ada yang D2 Ada yang S2 juga Kita yang S1 Nah dan beasiswa ini biasanya dibuka Pendaftarannya pada bulan April Sampai Mei Dan mungkin kita lagi bakal dibuka yang Tahun Angkatan 2021-2022 Ya Nah oke Ini syaratnya ada lumayan banyak ya Yang pertama itu Yang pasti adalah lulusan SMA Nah SMA Atau SMK SMA Oke Dan usia minimalnya itu adalah 17 sampai dengan maksimal 24 Jadi disini tuh umurnya sebenarnya kita beda-beda ya Dan kebetulan ini bertiga Kelahiran tahun 2000 ya Tahun 2000 Umurnya sekarang? 19 Nah Nah aku paling tua Aku akhirat 99 Umur 20 Jadi rangenya itu Bisa dari 17 sampai 24 tahun gitu Dan syarat yang ketiga itu adalah Nilai rata-rata ujian nasional Untuk yang IPA Minimal 84 Tapi buat yang IPS Walaupun nilai rata-rata UN yang gak nyapa 84 Kalau kalian punya level JLPT N3 Kalian masih bisa mendaftar N3 keatas N3 keatas Udah punya JLPT gak sih? Punya Aku enggak Oh belum ini IPA Aku IPA soalnya aku IPA Kalian pas daftar itu Nilai rata-rata UN yang mencapai 84 gak? Enggak Sampai Sampai Nah ini pasti kalau gak nyampe gak ngurir Kira gak nyampe Tapi punya JLPT N3 N1 Oh N1 Ya punya JLPT N3 keatas Dia punya N1 Jadi walaupun gak nyampe 84 Bisa Kalau semuanya aku show gitu Dan tahapan seleksi nya itu ada yang pertama dokumen Nanti akan dilihat nilai UN nya Terus juga Rekomendasi sekolah Rekomendasi sekolah Kita nanti isi isu-isi formulir Terus kayak alasan kenapa kita mendaftar beasiswa SI singkat lah gitu lah ya Nah itu juga Yang kalau punya sertifikat bahasa bisa ditandalkan Gak cuman bahasa Jepang tapi juga bisa bahasa Inggris Tufel Tufel Iya Itu buat tambahannya gitu Nanti bakal di cek Nanti kalau yang udah lulusan si formulir Bakal lanjut ke tab berikutnya yaitu tes tulis Gimana nih kalian pas ikut tes kesusahan gak? Susah banget Tes apa dulu nih? Oh iya Tes apa dulu nih Nah di tesnya itu tuh ada Kalo buat yang IPA itu Kita bakal dites bahasa Jepang Matematika A buat matematika IPS Sama bahasa Inggris Tiga doang Tapi buat yang IPA ada apa? Aku kan IPA Jadi tesnya waktu itu tuh MTK Sika Kimia Bahasa Inggris bahasa Jepang Jadi dua hari Banyak ya Dua hari Kalo yang IPS cuma sehari Sehari Paling kesusahan di tes apa? Matematika lah Matematika lah Matematika emang susah ya buat anak IPS Banget Buat anak IPS atau emang kita aja Kalo Edo apa? Apa yang paling susah? Apa yang paling susah ya? Bahasa Jepang sih Bahasa Jepang paling susah Oh yang lainnya gampang Engga gak gitu Maksudnya gak gitu Bahasa Jepangnya paling susah Aku gak jauh sama sekali Oh iya Cap tim jubung Kan waktu itu Sebelum datang kesini kan Aku Gak bisa bahasa Jepang Ya sama sekali Baca kiragana Tata-tata kan aku gak bisa Kalau misalnya Sekalian Cara niapin Buat ngadepin ujian English gimana sih? Apa persiapan-persiapan yang kalian lakuin? Hmm Kebanyakannya ya Ngerjain Soal-soal tahun sepertinya Ada di internet Ya bener-bener Ya guys jadi ada Di internet tuh ada Di website ya? Di website Di website tuh ada Contoh soal Asli tahun lalu Dan tahun-tahun sebelumnya Itu jadi bisa buat referensi Tahun-tahun Nanti kalian ujian Kan mirip-mirip gak sih Soalnya Soalnya itu ya Kau naku Kayaknya ada yang sama deh Ada yang sama-sama tahun sebelumnya Cuma gak lupa tahun kamu Oh Oke jadi kalian belajar sendiri Atau les Atau gimana? Belajar sendiri Waktu itu belajar sendiri Gak ada nunggur soalnya Gak ada nunggur soalnya Gak ada nunggur Gak ada nunggur Gak ada nunggur Paling pergi ke perpustakaan belajar sendiri Bismarck 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 Ini kita asalnya kan beda-beda ya Jadi lokasi ujian kita juga beda-beda kan Kalian dimana kemarin? Surabaya Aku tesnya di bedaan Di bedaan Aku di Jakarta Oh kita sama? Kita sama Oh kita ketemu gak sih? Tidak ada nunggur Tidak ada nunggur Tidak ada nunggur Tidak ada nunggur Nah iya waktu itu Nah jadi kayak seluruh Indonesia tuh ada beberapa tempat buat tes tulis Yang Jakarta tuh kemarin yang lulus tak formulir ada 200an gak sih? Iya kayaknya ada 200an Jadi yang ikut tes tulis ada 200an Kalo Surabaya sama Medan gak tau Mungkin kalo gak salah cuma 10 10 sampai walau seorang Oh Lalu main dikit 100 kayak Kalo di Medan ini doang Di Medannya 10 atau 15 ini? Iya Oh Nah jadi buat yang walau setahap tulis ini Kan tadi di Jakarta ada 200 orang Di Medan 10an Di Surabaya 100an Dan di tempat lain juga ada banyak kan? Dan nanti yang lulus itu Bakal dipanggil ke tempat ketiga wawancara Dan itu waktu itu yang Pas tahun kita Pas tahun kita dari seluruh Indonesia Yang lulus wawancara Ada 20 20 Nah 20 orang guys Jadi disaring Jadi 20 orang dari seluruh Indonesia Iya Dan gimana nih Ceritanya dong Pas kalian wawancara Apa sih Kayak gimana Apa yang teringat Di kepala kalian Tentang wawancara Wawancaranya harus Pake bahasa Inggris Atau Jepang Bahasa Inggris Bisa bahasa Jepang Sebesar mungkin Pake bahasa Jepang Ya wawancara Kalo gak diserti 3 orang kan Wawancaranya 2 orang Indonesia 1 orang Jepang Satu orang Jepang Iya Apa sih pertanyaan 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 apa ya Pertanyaannya Pertanyaannya Deskripsikan dirimu Deskripsikan dirimu Deskripsikan dirimu Aku yang inget tuh Kalo gak keterima Max ini Mau ngapain Karena kalo aku lihat Oh iya iya Aku juga Kita bareng kan Kalo kita wawancara Ditanya Kalo setelah nanti Kesana aja gak keterima Kalian mau ngapain Setelah itu Kalo aku itu Paling ingat Pertanyaannya itu Satu sih Apa? Pemawancaranya nanya MTK susah ya? Iya 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 Sambil ngeliat nilai kita gitu Waduh 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 Sambil ngeliat Kayaknya sih Disitu mereka Ngetest mental kita gitu Waduh Jadi kayaknya Mereka udah tau nilai kita berapa Gitu Sampai aku takut Aku bingung kan Gak apa? Iya bener sih Gitu deh Pokoknya ya Kalian harus siapin mental Jadi kalo misalnya dikasih pertanyaan yang susah Jangan panik Kayak Pokoknya tenang aja Jawab sejujurnya aja Menurut aku Jangan boong Jangan terlalu di Apa ya Dilebain Menurut aku ya di wawancara ini Kita diliat kepribadian kita gak sih? Kayak apa? Jadi sebenernya Mereka gak mendingin jawaban Tapi gak lebih mendingin Gimana sih sikap kita ngadepin Untuk ngejump itu Gitu Kalo masalah sih aku Sebelum masuk Setelah wawancara Kan ada tuh Yang nganterin kita Teruangan itu Kan ada kan ya Pegawai Nah itu pas aku tanya Ini wawancaranya Fungsinya buat apa sih? Ya Katanya Tahun-tahun sebelumnya Ada orang Yang beneran pintar Tapi sampai di Jepang Rupanya sifatnya keluar Itu dia buat masalah gitu Jadi kayaknya Yang paling besar itu Kayak nentuin Ini bener-bener Yang bisa lulus Empat tahun di sana Gitu Iya Gitu Gitu Nah Jadi setelah tahap wawancara ini Kita bakal diseleksi lagi Dan di tahun kita itu Dari 20 orang yang di wawancara Kita lulus 16 orang Dan 16 orang ini Disuruh Nyiapin formulir lagi Seperti Sertifikat tes kesehatan Rapot SMA Dan surat rekomendasi Dan segala macem Nah Nanti kita Abis ngetor Sertifikat Kita nunggu Nunggu banget ya Pengumuman final Yaitu Dari 16 orang Sisanya 10 orang Nah itu Habis dari 10 orang itu Nunggu sekolah bahasa Penempatan sekolah bahasa Penempatan sekolah bahasa Ada di Tokyo sama di Osaka Dan kita Kebagi 2 Kebagi 2 6 orang di Tokyo 4 orang di Osaka Ini yang di Tokyo Masih ada 2 orang lagi Lagi pelajaran Dan kelas Dan kita kan sekarang lagi sekolah bahasa Nah Universitas yang bakal kita masuk nanti itu Tergantung dari prestasi kita Selama di sekolah bahasa ini Selamat-selamat Halis Universitas Negeri Kita dapat Universitas Negeri di Jepang Kalau misalnya kita mau masuk Unif yang levelnya tinggi gitu ya Kita harus belajar benar-benar Selama sekolah bahasa ini Hal ini Benar-benar Tips & Tricks Tips & Tricks Oke Ini tips & tricknya Supaya bisa dapet WCT Oh aku juga minta Aku juga minta Aku bisa bersih Kita aja gak nyangka sebenernya Iya aku benar-benar gak nyangka loh Iya Kalau gini Dari tahun sebelumnya itu Aku lihat yang Sebelumnya itu Cuman 2 orang Oh iya benar-benar Tapi di tahun kita Tiba-tiba 10 orang Iya benar-benar Emang kayak gak bisa di Betul Iya Betul Ini ada 12 Tahun 2020 ada Ada 12 orang Ada 12 orang Banyak banget ya Gak tau tahun berikutnya berapa Gisa lebih banyak Atau mungkin bisa tiba-tiba lebih yakin Gitu Pokoknya sih ya Berdoa aja Dan Minta harus ke orang tua juga Itu penting Itu penting sih Dan Ya Banyak doa Banyak doa lainnya Buat kalian yang masih SMA Kayak UN Iya UN tuh Jangan diremehkan loh Kayak ah Gue nilai UN pernah juga bisa lolos kok Enggak Kalau emang kalian pengen dapat Besiswa ini Nilai UN sangat menentukan Apalagi yang IPA Karena sekarang kita harus 84 kan Jadi harus Bener-bener belajar Selama masa SMA Kalau misalnya perihusia Tadi yang tadi-tadi bilang Merjain soal-soal tahun sebelumnya Dan aku dulu sih suka cari-cari Iya Baca blog Orang-orang blog Yang ikut Bases lainnya Untuk anak IPS Kayaknya Di sana dibilang Kalau bisa ada Certificate Bahasa Tapi kalau menurut aku sih Harus ada Certificate Bahasa Malah justru itu yang Menentukan Jadi kan Katanya minimal N3 gitu Nah Enggak ada pun Enggak masalah Tapi Sebisa mungkin Kayaknya harus ada Begitu Soalnya Melihat dari situasi Di sekolah bahasa Rata-rata anak IPS Itu rata-rata yang Udah bisa Bahasa Jepang semua Iya Kalau bisa kalian mulai sekarang Belajar dikit-dikit lah ya Siapin lah Daripada ntar Nilainya nol Pas tes Ujan Bahasa Jepang Setenggaknya Ada yang keisi Kalau dari IPA Kayaknya gak apa-apa Nggak belajar Bahasa Jepang Ntar aja Udah keterima Baru boleh belajar Makanya aku juga waktu itu Enggak bisa Enggak bisa sama sekali Oh ya tapi yang paling penting nih Jangan sampai ada kesalahan Di formulir Iya Karena Kalau misalnya kita sepintar apapun Sejenius apapun Kalau kita salah ngisi formulir Atau ada berkas Yang satu aja kurang Itu gak bakal bisa maju ketat ikutnya Jepang soalnya Iya Gak berpeliti banget Iya Istilahnya kayak Udah kalah sebelum berperang gitu Jadi Harus bener-bener teliti Jangan sampai ada kesalahan Dan Kalau buat kalian yang Ada yang bingung gitu Apa sih Gimana sih cara ngumpulin formulirnya Atau ada yang kalian bingungin Kalian bisa Email ke Beasiswa Dj.nova.co.jp Ada di website Ada di website Jadi kalian Pokoknya Gini deh Kalian harus baca-baca sendiri Secara teliti Websitenya Karena ini udah lengkap Dan jelas banget gitu Pokoknya semangat aja Percaya diri Jangan Jangan menyerah Karena usaha tidak akan mengkhianati Iya Bener-bener Oke Semangat ya Teman-teman belajarnya Selamat Kita tunggu di sini Sampai ketemu nanti di sini Iji Terima kasih Oke Jangan lupa Like Subscribe Comment Terima kasih Dadah Dadah